Putri Sulung Kepala Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Emma Susilawati. Terketuk hatinya dalam memandang kehidupan kaum duafa yang ada di Desa Gunung Kaler. Sehingga Emma memberikan santunan kepada anak yatim dan janda-janda jompo. Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022, bertempat di kediaman Kepala Desa Gunung Kaler. Tepatnya Kampung Gunung Kidul RT 008 RW 002. Kegiatan dihadiri oleh Ayahandanya Emma, Selaku Kades Gunung Kaler Cecep AS, Babin Kamtip Mas Gunung Kaler Aibda Dedi Suhaedi, Babin Sa Gunung Kaler Serda Sutrisna, Ketua BPD Gunung Kaler Abdul Hamid, para tokoh masyarakat dan 91 anak yatim serta 40 janda jompo. Dalam sambutannya, Emma Susilawati mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tuanya yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan dirinya, untuk menabung sehingga saya dapat berbagi walau ala kadarnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan saya sedari kecil hingga dewasa. Sisa dari penghasilan saya, Alhamdulillah dapat berbagi terhadap sesama. Mohon doanya, tahun ini saya akan memberikan kepada 91 anak yatim dan 40 janda jompo. Tutur Emma Sementara Cecep AS, selaku orang tua Emma, memberikan sanggubutan sambil meneteskan air mata, karena merasa bangga atas inisiatif yang mulia dari putri sulungnya, untuk melaksanakan santunan yatim dan janda jompo. Jarang terjadi, kami yang memang dari keluarga sederhana, tak terasa air mata saya menetes, atas inisiatif anak saya Emma, yang akan menyantuni anak yatim dan janda jompo. Mohon doanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, karena pribadi saya belum mampu melaksanakan ini, tapi anak saya bisa, tandasnya. Acara santunan diakhiri dengan siraman rohani oleh Kiai Haji Mohamad Soleh, yang menerangkan manfaat menyantuni anak yatim dan janda jompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konecanggungi Terima kasih.